Sementara itu pihak TNI Angkatan Udara mempersilahkan warga untuk melakukan proses hukum terkait sengketa tanah yang didugakan kepada TNI Angkatan Udara. Pihak TNI Angkatan Udara tidak keberatan untuk angkat kaki jika warga memenangkan pengadilan kepemilikan tanah tersebut. Pihak TNI Angkatan Udara menegaskan bahwa pihak TNI Angkatan Udara memiliki dokumen terkait kepemilikan tanah tersebut. Pasca pengerusakan pos jaga TNI Angkatan Udara di ujung genteng Sukabumi yang disebabkan oleh warga ujung genteng tidak hanya disebabkan karena penganyayaan warga yang dilakukan oknum Angkatan Udara. Namun warga marah diduga masalah sengketa tanah yang dimiliki TNI Angkatan Udara dan warga sekitar. Pihak TNI Angkatan Udara mengklaim memiliki tanah seluas 86 hektare lebih di wilayah pantai ujung genteng Sukabumi. Tanah tersebut nantinya akan dijadikan basis pertahanan yang strategis untuk Indonesia di wilayah udara. Pihak TNI Angkatan Udara mempersilahkan kepada warga sekitar, jika memang warga memiliki sertifikat tanah yang berada di wilayah TNI Angkatan Udara tersebut, warga dipersilahkan untuk mengajukan ke pengadilan. Dan jika warga menang dalam pengadilan, maka TNI Angkatan Udara bersiap untuk memberikan tanah tersebut kepada warga. Pihak TNI Angkatan Udara menegaskan bahwa memiliki dokumen tanah tersebut adalah inventaris kekayaan negara.